Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 20 saham dividen yang menarik untuk dianalisa. Apakah di antara saham-saham ini ada yang menarik untuk dibeli? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama adalah BSSR, di mana pada tahun 2022, mereka membagi dividen sebanyak 4 kali. Jika di total, yieldnya sekitar 48%, angka yang sangat besar. Pairnya 2 kali dengan PBV 2,4 kali. Rasio NPM 27% dengan ROI 95% dan net-nya 51%. Hingga video ini dibuat net profitnya 3 triliun rupiah. Saham kedua adalah ITMG, di mana membagi dividen 2 kali di tahun 2022, dengan yield sekitar 20,9%. Pairnya 2 kali dengan PBV 1,3 kali. NPM 34% dengan ROI 61% dan net-nya 28%. Hingga video ini dibuat net profitnya 13,6 triliun rupiah. Saham ketiga adalah PTBA, di mana membagi dividen dengan yield sekitar 20,6% di tahun 2022. Pairnya 2 kali dengan PBV 1,4 kali. NPM 32% dengan ROI 51% dan net-nya 56%. Hingga video ini dibuat net profitnya adalah 10 triliun rupiah. Saham berikutnya adalah NPMX, di mana membagi dividen di tahun 2022 dengan yield 15,25%. Pairnya 8,6 kali dengan PBV 0,8 kali. NPMX ini merupakan salah satu saham yang dihargai dengan PBV di bawah 1 kali, yang berarti harga di pasar lebih rendah dari modalnya. NPM 5% dengan ROI 10% dan nirnya 49%. Hingga video ini dibuat net profitnya 456 miliar rupiah. Saham berikutnya adalah Hexa, di mana membagi dividen dengan yield sekitar 15,15%. Pairnya 6 kali dengan PBV 1,8 kali. NPM 8% dengan ROI 30%. Harus dianalisa lagi, karena angka NPM dan ROI tidak sejalan. Dan dernya 195%. Hingga video dibuat net profitnya 550 miliar rupiah. Berikutnya adalah ADRO, di mana dengan yield 9,1%. Pairnya 2,2 kali dengan PBV 1 kali. NPM 32% dengan ROI 43% dan nirnya 64%. Hingga video ini dibuat net profitnya 28,9 triliun rupiah. Saham berikutnya adalah BNGA, di mana membagi dividen dengan yield 7,8% di tahun 2022. Pairnya 5,8 kali dengan PBV 0,6 kali. Ini merupakan saham kedua yang dihargai dengan PBV di bawah 1 kali. NPM 23% dengan ROI 11% dan nirnya 606%. Hingga video ini dibuat net profitnya 3,8 triliun rupiah. Saham berikutnya adalah BJBR dengan yield 7,2%. Pairnya 5,9 kali dengan PBV 1 kali. NPM 16% dengan ROI 17% dan nirnya sudah sangat tinggi dengan angka 1118%. Saat video ini dibuat net profitnya 1,8 triliun rupiah. Saham berikutnya adalah UNTR, di mana membagi dividen 2 kali di tahun 2022 dengan yield 7,1%. Pair 4,2 kali dengan PBV 1,1 kali. NPM 17% dengan ROI 26% dan nirnya 71%. Hingga video ini dibuat net profitnya 15,8 triliun rupiah. Kemudian ada BJTM dengan yield sekitar 6,9% di tahun 2022. Pairnya 6,9 kali dengan PBV 1,03 kali. NPM 19% dengan ROI 14% dan nirnya sudah 802%. Hingga video ini dibuat net profitnya 1,2 triliun rupiah. Berikutnya adalah idola zaman dulu yaitu HMSP dengan dividen yield 6,1%. Pairnya 18 kali dengan PBV 4,5 kali. Pairnya 18 kali dengan PBV 4,5 kali. NPM 5% dengan ROI 24% dan nirnya 78%. Hingga video ini dibuat net profitnya 4,9 triliun rupiah. Berikutnya adalah saham Astra Internasional dengan membagi dividen 2 kali di tahun 2022 dengan yield sekitar 4,8%. Pairnya 7,6 kali dengan PBV 1,2 kali. NPM 10% dengan ROI 16%. Dan nirnya sudah cukup tinggi dengan angka 92%. Saat video ini dibuat net profitnya 23,3 triliun rupiah. Saham berikutnya adalah INDF di mana punya yield sekitar 4,1%. Pairnya 9,5 kali dengan PBV 1,1 kali. NPM 5% dengan ROI 11%. Dan nirnya sudah tinggi dengan angka 179%. Hingga video dibuat net profit 4,6 triliun rupiah. Berikutnya adalah saham Telkom Indonesia dengan yield 3,8%. Pairnya 17 kali dengan PBV 3,1 kali. NPM 15% dengan ROI 17%. Dan nirnya sudah 100%. Hingga video ini dibuat net profitnya 16,5 triliun rupiah. Berikutnya adalah saham bank mandiri dengan yield sekitar 3,6%. Pairnya 11 kali dengan PBV 2 kali. NPM 28% dengan ROI 17%. Dan nirnya 757%. Hingga video ini dibuat net profit 4,1 triliun rupiah. Saham berikutnya adalah BWCA di mana membagi dividen 2 kali di tahun 2022. Yieldnya sekitar 1,7%. Pair 26 kali dengan PBV 4,8 kali. NPM 42% dengan ROI 18%. Dan nirnya 494%. Hingga video ini dibuat net profit 40,7 triliun rupiah. Berikutnya adalah saham Antam di mana punya yield sekitar 1,6%. Pairnya 15 kali dengan PBV 2,4 kali. NPM 7,8% dengan ROI 15%. Dan nirnya dengan angka 49%. Saat videonya dibuat net profit 2,6 triliun rupiah. Berikutnya ada saham BBNI dengan yield sekitar 1,5%. Pairnya 9,4 kali dengan PBV 1,2 kali. NPM 25% dengan ROI 13%. Dan nirnya 655%. Hingga video ini dibuat net profitnya 18,3 triliun rupiah. Berikutnya ada saham BBNI dengan yield sekitar 1,2%. Pairnya 13 kali dengan PBV 2,4 kali. NPM 26 dengan ROI 17%. Dan nirnya 466%. Hingga video ini dibuat net profitnya 39,1 triliun rupiah. Dan saham terakhir ada AMRP dengan yield sekitar 0,63%. Pairnya 53 kali dengan PBV 12 kali. NPM 2% dengan ROI 23%. Dan nirnya sudah tinggi dengan angka 203%. Hingga video ini dibuat net profitnya 1,7 triliun rupiah. Oke menurut teman-teman bagaimana? Dari 20 saham yang tadi kita bahas, apakah ada yang menarik? 20 saham itu merupakan saham-saham yang berada di indeks high dividend. Tapi teman-teman harus analisa lagi dan jangan hanya berpatokan dari video ini saja. Karena kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Nah sebagai informasi, apabila teman-teman ingin mempelajari cara analisa fundamental dengan lebih menyeluruh atau punya money management yang baik, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan terkait analisa fundamental dan money management. Dan apabila teman-teman tertarik mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini saya membahas setiap aspek point by point, mulai dari saldo kas di komponen aset hingga ke analisa arus kas. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silakan cedua saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih telah menonton!